Ternyata sampai nanti di akhirat karena anaknya durhaka, anaknya masuk neraka Di saat anak meneraka, anak-anak masuk neraka Ternyata anak nuntut kepada malaikat-malaikat Saya jahat kepada ibu saya karena bapak ibu saya sebabnya Kenapa bapak ibu saya tidak menalkan saya dengan ustadz tidak kenal agama Tolong bapak saya masukkan ke neraka juga Padahal bapak ibunya jago umroh, jago haji masuk neraka bersama-sama anak Durhakanya orang tua kepada anak itu macam-macam Bukan hanya sekedar memukul, memukul itu durhaka singkat Ada durhakanya orang tua kepada anak yang panjang kisahnya adalah Seperti yang terjadi pada pertanyaan anak kepada Sayyidina Umar bin Khotob Sayyidina Umar bin Khotob, ada anak kecil itu diadukan oleh bapaknya Anakku nakal Umar Khotob, Khalifah anakku nakal, bandel nih Rupanya anak ini cerdas Anak ini bertanya, Khalifah Apa sih kewajiban seorang ayah kepada anaknya sebelum anaknya lahir? Sayyidina Umar bertanya, menjawab Kewajiban orang tua kepada anaknya Agar tidak dianggap sebagai orang tua yang berhak Maka kewajiban ayah kepada anaknya yang pertama adalah Mencarikan ibunya yang benar Jangan asal ibu diambil, mencarikan ibunya yang benar Kalau salah mencarikan ibu, maka sesungguhnya telah durhaka kepada anak sebelum lahir Ibunya setengah syetan, anaknya jadi syetan beneran Itu yang pertama Yang kedua apa? Durhakanya orang tua kepada anak Adalah apa? Tidak mengajarkan ilmu kenal Allah agama Makanya kalau kita tidak pernah mendidik, anak kita kenal agama itu hakikat kita durhaka kepada anak Bukan sekedar mukul anak lemak memarjidatnya Tapi menjadikan anak masuk neraka Itu durhakanya orang tua kepada anak yang salah dalam menyekolahkan Maka kami sampaikan kepada siapapun Anak anda boleh jadi dokter Anak anda boleh jadi insinyur Anak anda boleh jadi gubernur Bahkan anak anda pun boleh jadi presiden Tapi jadi dokter yang ahli sujud Jadi dokter yang tidak mau melakukan yang haram Itulah anak anda seorang dokter spesialis bedah Ngoperasi 8 jam deh Stres seharusnya Ini seorang dokter spesialis bedah itu Itu ngoperasinya 8 jam itu Cuman setelah 8 jam Setelah saya lapor umiknya umik Alhamdulillah sudah selesai Saya ngoperasi Oh ya nak Berapa juz kamu sekarang Jadi karena perawatnya baru Sehingga saya banyak ngomong Cuman ngoperasi 8 jam 5 juz Itu anakmu bu Itu anakmu Dia seorang dokter Ternyata sambil ngoperasi Ternyata 5 juz Anak anda yang bisnismen berat itu Rupanya ngontrol perusahaan sambil keliling Ternyata laporannya kepada ibunya Umik hanya 3 juz Loh kenapa Rupanya banyak yang tidak benar tempat-tempat Sehingga banyak ngomong Umik saya Itu anak anda Yang waktu kuliah Ngambil fakultas Apapun Ternyata di tasnya ada Bos haf Wajahnya selalu basah Dengan air wudu Itu adalah anakmu Itu adalah anakmu Yang di saat tengah malam Yang di saat tengah malam tahajud Dia menangis Minta kepada Allah Itu anakmu Yang biarpun kuliah Dia tidak akan Ketinggalan Solat duha itu adalah anakmu Yang pada akhirnya dia tidak akan berani Mengangkat suara di hadapanmu Itu anakmu Yang pada akhirnya dia sangat Perhatian kepada urusanmu Itu adalah anakmu Maka pendidikan yang benar Jika anak tidak kita beri Pendidikan yang benar Di dunia Dia akan menyiksa Anak orang tua Dia di dunia Sudah kurang ajar Dengan bapaknya Lihat Bahkan lihat Bisa saja Bapaknya sudah lemah Dibentak-bentak Ujung-ujung Ditaruh di pantai Jumbo Atau dibuatkan meja sendiri Makanya di pinggir sana Dia tidak mengotorin Itu adalah di dunia Sudah disiksa oleh seorang anak Yang kurang ajar Anak tidak berbakti Belum sampai di sini Ternyata sampai nanti Di akhirat Karena anaknya durhaka Anaknya masuk neraka Di saat anak meneraka Anak-anak masuk neraka Ternyata anak nuntut Kemudian malaikat Malaikat Saya jahat kepada ibu saya Karena bapak ibu saya Sebabnya Kenapa? Bapak ibu saya tidak menalkan Saya dengan ustaz Tidak kenal agama Tolong bapak saya masukkan Ke neraka juga Padahal bapak ibunya Masuk neraka bersama-sama anak Hati-hati Makanya dimana Anakmu sekarang Hei hamba Allah Jangan hanya mengejar Rusan dunia Ya dunia harus Anda-anda di dunia Harus jadi Jadi presiden Sekalipun boleh Tapi presiden yang takut Kepada Allah Kalau menjadi presiden Jahat untuk apa misalnya Jadi gubernur jantung Apa ayo Itulah durhaka Durhakanya orang tua Anak adalah Salah memberikan pendidikan Memang anak anda Tidak harus Jadi ustaz Oh bukan Kami tidak mengatakan Jadi ustaz Akan tapi paling tidak Itulah anakmu yang disaat Anak laki-laki yang ganteng itu Disaat ada wanita yang Mohon maaf Kurang rapi bajunya Dia pun tidak mau memandangnya Dia selalu menatap ke bumi Kalau berbicara Kesopan santun Itulah anak-anak anda Hei para orang tua Jangan durhaka Kepada anakmu Dimana pendidikan Anak-anakmu Kemudian yang ketiga Kata saya tidak merhotop Adalah Beri nama yang baik Beri nama yang baik Rupanya anak itu langsung protes Ya Khalifah Umar Ayah saya Ngadukan saya kepadamu Biar saya dihukum Ternyata yang jahat Bapak saya dulu Saya diberi ibu Yang dia tidak Ngerti akhlak Ibu saya sangat Tidak baik Dia asal saja Nama aku pun Nama aku jelek Dan saya tidak pernah Diajari agama oleh Bapakku Maka yang dihukum Bapaknya Maksudnya Ayuh sebagai orang tua Yang benar Dilih anak Agar kita tidak Durhaka kepada anak Dan kita ialah Anak durhaka Bisa jadi karena Bapaknya Baik ini saja Insya Allah Semoga Kita bisa menjadi Anak yang berbakti Bagi orang tua kita Dan kita dengan Anak-anak kita Yang baik Bisa menghantarkan Anak kita kepada Kesuksesan ya Dan tolong Anak-anakku semuanya Anak-anakku Yang adik-adik kecil ini Semuanya Anak-anakku Tolong Kenalilah Allah Dan Rasulnya Biar kita semakin Menikmati Saat harus berbakti Kepada orang tua Berbakti kepada orang tua Itu susah Kadang sering marah Dengan orang tua Orang tua tanya Sekali saja Langsung marah Padahal kita Waktu bertanya Dulu masih kecil Berkali-kali Abah itu apa Itu bunga Abah itu apa Bunga Empat kali Abah kita tidak marah Cuma kadang hari ini Abah kita yang sudah Mulai pikun Tanya dua kali saja Tanya lagi Tanya lagi Dasar itu Anak-anak Alinraga Itu adik-adik Hati-hati ya Dengan ibu yang sabar Dengan ayah yang sabar Insya Allah Ini insya Allah Di surga semuanya Jangan khawatir Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Saluh ala 1-1-1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alih wa sahabat